Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar, hai soplopers, dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas informasi terbaru Seputar si cantik Haiko Thunder Paken dan Rangga Azov tentunya Nah sahabat yang mana dikabar terbaru kali ini Benarkah ada gun syuting Haiko di Labuan Bajo yang membuat Rangga Azov cemburu? Nah semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Halo apa kabarnya kalian semua para penggemar, hai soplopers Kembali lagi dengan channel kesayangan kalian Yang mana di informasi terbaru kali ini Mimin akan membahas informasi seputar Haiko dan Rangga Azov Ya dikabar terbaru kali ini Yang mana terlihat? Ini Haiko Thunder Paken yang dipasangkan dengan Pangeran Lantang dalam film terbarunya Yang mana syuting di Labuan Bajo membuat kita semua bertanya-tanya Beri hal project syuting yang tentunya kini sedang dijalani oleh Haiko Thunder Paken Dikarenakan ya syuting kali ini sangat tertutup sekali ya dari biasanya Ya Haiko Thunder Paken sendiri meminta kepada para penggemar hai soplers Untuk tidak terlebih dahulu ya memposting beberapa adegan-adegan dirinya ketika beracting di Labuan Bajo Dikarenakan syutingnya di Labuan Bajo Haiko Thunder Paken ini masih mendalami peran dan juga ya masih belum sepenuhnya Akan segera ditayangkan di bioskop Dikarenakan ya syutingnya Haiko Thunder Paken di Labuan Bajo kurang lebih 1 bulan lamanya ya sahabat Maka dari itu Haiko Thunder Paken meminta kepada para penggemar hai soplers Untuk tidak terlebih dahulu menyebar luaskan beberapa fotongan adegan Haiko ketika syuting Dan juga foto-foto ketika Ning Koko berada di lokasi syuting Tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari minajer Haiko Kak Riri Akan tetapi disini nampaknya Haiko Thunder Paken memberikan beberapa bocoran perihal alur cerita dari film terbarunya Yang mana disini Haiko Thunder Paken berperan sebagai peran utama dalam film terbarunya Yang mana diceritakan disini Haiko Thunder Paken adalah gadis Bajo Yang mana ya disini juga ada beberapa foto yang memperlihatkan Ning Haiko Thunder Paken menggunakan pakaian adat asli Labuan Bajo Dan pastinya disini akan ada syuting yang bernuansakan adat istiadat dan juga budaya di Labuan Bajo Serta memperlihatkan keindahan alam yang berada di Labuan Bajo ya sahabat Dan mungkin kita bisa melihat dan kita bisa mempelajarinya bahwasannya Ning Koko ini bukan hanya sekedar acting saja Akan tetapi tentunya menyampaikan beberapa hal ya yang cukup penting dan juga untuk menyampaikannya ke semua orang Banyak Mending Koko butuh waktu yang cukup lama Apalagi ketika mendalami peran Haiko Thunder Paken ini butuh waktu sekitar 30 hari ya untuk menjadi gadis Bajo nih sahabat Yang mana Ning Haiko Thunder Paken juga ya saking nyamannya dirinya berada di Labuan Bajo Nampaknya Ning Koko sampai lupa nih jalan pulang Jalan pulang ya ke Jakarta Dan juga Ning Haiko Thunder Paken sendiri mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan Cafe Koko yang terletak di Cibubur Salah satu bisnis yang baru dirintisnya sejak awal Akan tetapi Cafe Koko yang berada di Cibubur ini nampaknya dijalankan oleh ibu sambungnya Mumu Dan juga Haiko tidak perlu khawatir untuk terus memikirkan pekerjaan di luar lokasi syuting Nah sahabat tentunya disini ada beberapa hal yang harus kita ketahui Meskipun Haiko Thunder Paken disana bersama Pangeran Lantang Salah satu pemain di film terbaru Haiko Haiko Thunder Paken pastinya akan menjaga jarak ya terlebih Haiko Thunder Paken kini tidak atau jauh ya dengan Raga Azob Salah satu aktor tanah air yang juga kerap digosipkan memiliki hubungan spesial dengan dirinya Dan disini juga ada beberapa hal yang harus kita ketahui Raga Azob ini adalah salah satu pria yang nampaknya sedikit cemburuan ya Terlihat bahwasannya beberapa waktu lalu juga Bang Ajob melihat Ning Koko berdampingan dengan wanita lain Raga Azob langsung bad mood nih ketika disamping Ning Koko Apakah mungkin Raga Azob juga ini akan cemburu ketika melihat beberapa adegan Haiko Thunder Paken Di lokasi syuting Labuan Bajo bersama Pangeran Lantang Nah tentunya ya Bang Ajob juga akan menjadi profesional dong Apalagi ketika ia juga memerankan beberapa peran ya Di salah satu film terbarunya yang mana didampingi oleh Aurelia Bang Ajob juga memiliki beberapa adegan-adegan yang di luar batas dan juga di luar kemampuan kita semua ya sahabat Yang sangat luar biasa sekali memukaunya Dan semoga syuting Ning Koko dan Bang Ajob ini ya Senantiasa diberikan kelancaran dan juga selalu diberikan Kesuksesan kedepannya dan juga semoga mendapatkan projek terbaru dari film atau sinetron yang akan mereka berdua bintangi Nah sahabat Haizopers mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih